Beralih ke informasi lain, Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah mengikuti putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Hal ini ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang eksistik yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, terlepas dari soal kita suka atau tidak suka. Itu saja kalau menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi.